selamat menikmati daftar CPNS kemudian ingin mendaftar sebagai P3K padahal jawabannya sudah jelas ya tidak diperbolehkan karena aturannya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan melamar satu jenis pengadaan saja CPNS atau P3K tidak boleh keduanya kemudian ada lagi yang bertanya kalau tidak lolos seleksi administrasi pada pendaftaran CPNS apakah diperbolehkan melamar sebagai P3K jawabannya juga tidak bisa ya atau tidak boleh karena teman-teman sudah memutuskan mendaftar sebagai CPNS walaupun tidak lolos seleksi administrasi karena seleksi administrasi ini sudah merupakan bagian dari seleksi gitu ya kalau teman-teman tidak lolos ya sudah teman-teman sudah memutuskan mendaftar sebagai CPNS walaupun tidak lolos seleksi administrasi artinya kuota teman-teman untuk mendaftar sebagai ASN sudah hangus pada pendaftaran CPNS tersebut sehingga teman-teman tidak diperbolehkan mendaftar sebagai P3K karena kembali lagi aturannya hanya diperbolehkan memilih satu jenis pengadaan saja pada tahun anggaran yang sama untuk lebih jelasnya mengenai hal ini kali ini kita akan coba lihat beritanya ya langsung saja bagi yang penasaran simak terus oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai jadi inilah berita atau informasi terkait dengan peserta tidak lolos CPNS ya administrasi CPNS 2024 apakah bisa daftar P3K? begini penjelasan BKN diberitakan oleh bangkapos.com ya kita coba bacakan apakah peserta yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2024 bisa mendaftar P3K? seperti yang diketahui pendaftaran seleksi P3K 2024 sedang atau sudah dibuka ya menyusul pendaftaran CPNS 2024 yang telah lebih dulu dilaksanakan pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024 pun sudah diumumkan hasilnya masih banyak peserta yang dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat atau TMS dikutip dari data badan kepegawaian negara per 17 Agustus 2024 terdapat 599.528 peserta CPNS 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat alias gagal lolos seleksi administrasi lantas muncul pertanyaan apakah peserta yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2024 ini bisa ikut mendaftar kembali di seleksi P3K? dilansir dari akun Instagram resmi BKN at BKN Go It Official ditegaskan bahwa pendaftar CPNS 2024 yang tidak lolos tidak bisa mendaftar P3K 2024 BKN menegaskan bahwa pelamar seleksi calon aparatur sipil negara hanya dapat memilih satu antara CPNS atau P3K oleh karena itu pelamar seleksi CISN hanya dapat memilih satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode seleksi meski begitu khusus pendaftar P3K 2024 tahun ini hanya diperuntukkan untuk formasi khusus selain itu karena pendaftaran P3K 2024 juga belum resmi dibuka tetapi untuk saat ini sudah dibuka ya untuk saat ini calon peserta belum dapat membuat akun P3K di portal sscisn.pkn.go.id sudah bisa ya jadi bagi yang tidak melamar sebagai CPNS atau mungkin baru membuat akun saja di apa pada saat proses pendaftaran CPNS teman-teman bisa mulai membuat akun P3K saat ini ya jadwal seleksi P3K 2024 cek kriteria pelamar prioritas jadwal seleksi P3K 2024 sudah dikeluarkan PKN jadwal seleksi P3K 2024 resmi dari PKN ini tertuang dalam surat nomor bla 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 tertanggal 27 September 2024 dan diteken PLT Kepala PKN Hariyomo Dwi Putranto sehubungan dengan keputusan Menteri Penelenggunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 329 tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan berjajar kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024 dan surat PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparator Kementerian Pendayak Gunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi nomor bla 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 tanggal 26 September 2024 hal penyesuaian jadwal seleksi P3K tahun 2024 seperti dikutip dari pengumuman resmi dari PKN dalam surat edaran resmi tersebut PKN juga menyampaikan beberapa informasi penting bagi masyarakat yang berencana mendaftar P3K 2024 berikut informasi penting dari PKN yang perlu kamu perhatikan 1. seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 didasarkan pada keputusan Menteri PAN IRB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 dengan prioritas kelulusan secara perurutan diberlakukan bagi 1. pelamar prioritas pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023 2. ex tenaga honorar kategori 2 3. tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah kita sudah bahas panjang ya terkait dengan hal tersebut 2. seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 3. jadwal seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, dan C sebagaimana lampiran 1 sedangkan jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar pada angka 1 huruf D sebagaimana lampiran 2 4. waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf D dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut sudah sempat kita bahas ya terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh BKN jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan apakah peserta yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS bisa mendaftar sebagai P3K jawabannya tidak ya karena teman-teman tidak lolos seleksi administrasi berarti teman-teman sudah mengakhiri pendaftaran CPNS artinya teman-teman sudah memilih mendaftar sebagai CPNS karena aturannya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan melamar satu jenis pengadaan saja jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati